Karena sebentar lagi pembukaan LPDP tahap 2 dan juga aku beberapa kali pernah dapat pertanyaan gimana nih LPDP menindak awardee atau alumni-nya yang gak balik lagi ke Indonesia Nah sebenarnya kalau kalian mau tahu tentang hal ini, itu tercantum di dalam tiket bantuan tapi aku bakal jelasin secara singkat beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh LPDP dalam menyikapi alumni yang tidak kembali ke Indonesia Pertama, LPDP akan melakukan yang namanya verifikasi keberadaan Verifikasi keberadaan ini akan dilakukan terhitung sejak tanggal kelulusan 90 hari yang tercantum di dalam ijasa Nah setelah 90 hari atau 3 bulan setelah dinyatakan lulus seperti yang ada dicantumkan di dalam ijasa itu LPDP akan memverifikasi keberadaan alumni Kalau misalnya alumni ternyata itu masih ada di luar negeri setelah 3 bulan dan belum balik ke Indonesia maka langsung lanjut ke tahap 2 Tahap 2 ini LPDP akan mengirimkan yang namanya surat pengingatan untuk kembali ke Indonesia Hei balik ke Indonesia cuy Kayak gitu loh pokoknya Gue kasih waktu lo 30 hari ya untuk balik ke Indonesia Nah Kalau misalnya udah nerima surat pengingatan itu Terus belum balik juga ke Indonesia Baru langsung lanjut ke tahap 3 Nah di tahap 2 ini sebenarnya bukan cuma alumni yang gak kembali ke Indonesia yang bakal dikirimin surat pengingatan Tapi juga buat alumni yang ternyata keberadaannya itu tidak diketahui dimana Wow Nah oke terus kita bakal lanjut ke tahap 3 Anggaplah gue sebagai alumni LPDP yang lagi ada di luar negeri Terus gue gak menghiraukan surat peringatan dari LPDP yang udah dikirim ke rumah Yang memberikan waktu 30 hari tersebut Jadi kalau misalnya gue gak menghiraukan Itu gue akan dikirim surat cinta spesial dari direktur utama LPDP Kalau sekarang Pak Andine Jadi akan mendapatkan surat cinta yang isinya adalah Pengembalian dana Wajib mengembalikan dana beasiswa yang sudah diberikan Itu dikasih waktu juga 30 hari Nah Kalau misalnya setelah gue dapet surat cinta dari direktur utama ini Tapi gue akhirnya takut dan kembali ke Indonesia Tetap aja surat Keputusan direktur utama itu Gak bisa dibatalkan Jadi tetap kalian harus mengembalikan dana tersebut Karena kalian sudah mengabaikan surat peringatan Nah Gimana kalau misalnya gue Ternyata setelah mendapatkan surat itu Gue tuh bukan orang yang Bisa atau Memenuhi ketentuan dalam penagihan tersebut ya Itu Nantinya bakal diserahin ke urusan piutang negara Yang mana ini ada di bawah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Atau DJKN Setelah itu DJKN yang akan menindak secara independen terhadap alumni yang tidak akan balik ke Indonesia Begitu Eh kak bentar Kalau misalnya dia balik ke Indonesia Berarti udah clear dong Ya clear lah Kalau misalnya dikasih surat peringatan Terus dia balik ke Indonesia Yaudah Dia tinggal ngelapor aja lewat aplikasi beasiswa yang sudah tersedia Menelampirkan tiket boarding pas kepulangan Terus Stempel imigrasi Sama surat pernyataan mengabdi 2N plus 1 Itu Yang gak clear itu kalau dia gak balik ke Indonesia Dan tidak diketahui keberadaannya Dan tidak mau mengabdi lagi ke Indonesia Gitu guys Jadi jangan lupa balik ke Indonesia Oke Oke